assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sandiko tutorial kali ini saya memesan sebuah mesin steam mini harganya cukup murah ya harganya sekitar 200 ribuan aja dan kurang dari 200 ribu aja dan sekarang saya mau unboxing sekalian ini akan dijadikan video untuk unboxing nanti video unboxing untuk dikirimkan ke selernya ya kalau kalau nanti ada yang kurang atau gimana ini dia paketnya isinya ada apa aja ini ada selang untuk dimasukkan ke airnya ini sprayernya dan ini dia mesinnya ini mesin harganya dari top tech ampere 5 ampere voltasenya 12 volt DC maksimum tekanannya 160 PSI kemudian ada part tambahan yaitu saringan kemudian konektor ke adaptor lalu klaim ya untuk memperkuat ikatan selang yang ini adalah selang untuk dimasukkan ke sprayer ya dan ujungnya ke mesin nah ini adaptornya adaptornya made in korea mark samsung oke mari kita coba cek fungsi dari mesin ini dan seberapa efektifkah untuk mencuci motor nah ini teman-teman ini sudah dipasang ya selangnya ke mesin ya yang hitam ini untuk ke masukkan ke air ke ember ke ember dan yang bening ini ke sprayer ini sprayernya dan ini pemasangan untuk ke konektor adaptor jadi gambarnya seperti ini sekarang kita akan menyemprot hai 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 oke udah dimasukkan ini ke pemirsa kok itu sudah dimasukkan tuh hai 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 oke sekarang coba colokan airnya kotor pemirsa tuh jadi pakai saringan coba itu coba lihat coba colokan ini 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 ya wah satu besar wah wah bagus kencang ya kencang sekali setim ini itu bisa di lebih kecilin lagi itu Oh airnya tidak cepat habis sepanjang pemirsa sebarang metra deh paling telur pemirsa di mode ini mode debu eh modernan salju-salju biar ngirip Oh pemirsa ya demikian jadi intinya sensitive mini ini cukup berfungsi dengan baik ya dan tidak cepat menguras habis air ya lumayan untuk mencuci sebuah motor ya hai 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 Oh